Halo sobat kreatif jumpa lagi dengan saya Jonny di digital kreatif channel channel yang akan membahas segalanya tentang 3D modeling compositing motion graphic dan hal-hal yang berkaitan dengan CD art lainnya nah kali ini kita akan membuat tutorial tentang 3D modelingnya menggunakan software yang biasa yaitu 3D Maya untuk modeling kita akan membuat modeling virus Corona ya dengan menggunakan sebuah kubus jadi bagaimana caranya langsung saja masuk ke aplikasi eh Maya Maya nah versi yang saya gunakan disini masih versi 2019 tapi teman-teman menggunakan versi apapun sebenarnya bisa aja nah jadi eh kita akan membuatnya menggunakan polygon cube ya jadi polygon cube bisa teman-teman akses dari sini bisa menggunakan ini self bisa tempatnya dipoli modeling kemudian sini ada gambar kubus atau bisa juga kita akses dari create kemudian polygon primitif pilih cube atau kalau teman-teman bisa membuat shortcut sendiri disini ini saya buat shortcutnya namanya Jonny nah tapi ini masih kosongan karena masih belum disiapapun caranya kalau saya mau buat shortcut kubus disitu saya tinggal klik create ya menu yang di atas ini kemudian saya pilih polygon primitif dan cube nah ini saya tahan shift dan kontrol pada keyboard kemudian saya klik kiri gitu ya tidak akan membuat kubus disini tapi dia akan membuat shortcut nah saya akan buat sebuah kubus nih caranya cukup mudah sebenarnya nah kubus ini kita akan skill biar agak gedean dikit nah nah pertanyaannya kan bentuk turis corona itu ini bulat kenapa enggak pakai spire aja nah kalau spire dia tidak semua sisinya nanti segi empat sudah nih jadi kita membutuhkan eh kuadu face setelahnya jadi face nya berbentuk kuadu atau segi empat itu nanti baru bisa kita akan buat bikin ininya duri-duri nya itu yang kayak tentacle itu ya jadi eh kita akan menggunakan kubus ini dan kubus ini akan kita smooth ya jadi disini ada smooth itu ada di menu mesh akan buat shortcutnya sekalian kemudian mesh klik kemudian saya pilih smooth mesh smooth ya ini saya tahan shift dan control kemudian saya klik kiri nah jadi disini akan ada icon baru untuk smooth ya jadi saya akan select ya dalam keadaan kubus ini terselect saya klik smooth di bread nah teman-teman bisa lihat di sini dari yang tadi bentuknya box atau kotak dia akan berbentuk sekarang menyerupai lingkaran ya karena semua sudutnya semua sudut dari segi empat yang tadi itu ditambahkan eh tiga buah face lagi itu 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 sehingga dia membentuk eh apa ya eh sudut yang tidak tajam disini di pinggirannya nah ini yang akan kita extrude face nya di ini saya akan balikin ke objek mode saya klik di luar oh ya tadi saya klik kanan objek mode kemudian saya akan pilih face nya sekarang saya akan klik kanan sini kemudian saya pilih face eh saya akan blok semuanya ini semua face yang ada di hubus yang sudah jadi bola ini kemudian saya akan cari disini di edit mesh dan saya pilih disini extrude atau bisa shortcut ctrl E juga bisa nah tapi kalau saya senangnya pakai self jadi ini saya buat aja sekalian saya tahan shift ctrl kemudian saya akan klik jadi akan muncul icon untuk extrude disini saya akan klik itu sehingga manipulator kita akan berubah seperti ini nah ah yang perlu teman-teman lakukan sebelum meng-extrude ini baru dia nanti jadi kayak duri-duri gitu ini dirubah bisa dilihat disana yang sudah diperbesar di sini ada option keep face together tuh diklik tulisan on itu sehingga menjadi off nah itu akan membuat nanti ketika kita extrude dia akan menjadi individual face sini kalau misalnya itu nyala dia tidak akan mau terpisah jadi nyatu gitu ya tidak akan mau jadi kayak duri-duri nanti jadi ingat ini ini di open keep face together nya kemudian kita bisa klik salah satu box yang ada di sini ini kan ada panah ada box ya klik box nya kemudian klik box yang di tengah dan kita geser ke kiri nah tuh jadi ini kalau keep face together nya kita matikan jadinya kayak gini kalau enggak enggak mau nih ya dia akan jadi satu face aja semua dianggap oke kemudian kita klik panahnya yang warna biru dan kita tarik keluar sedikit and then kita akan extrude lagi bisa diklik disini atau kalau dimana itu shortcutnya untuk mengulang perintah terakhir itu adalah huruf G ya saya akan tekan G aja untuk mempercepat karena tadi kan terakhir saya extrude jadi kalau terhadapkan G dia akan meng-extrude lagi nih nah kemudian setar yang panah warna biru oh oh nah ini kemudian saya akan klik eh salah satu boxnya yang mana aja bebas dan klik box yang di tengah sekarang kemudian tekan G lagi kemudian klik salah satu boxnya mana aja bebas dan klik box yang di tengah ya sekarang klik dan drag ke kanan kiri kiri ke kanan kita tarik dikit nah kita bisa lihat sana yang mulai terbentuk kemudian saya tekan G lagi saya akan klik salah satu box dan klik box yang di tengah dan saya geser ke kiri sehingga dia mengecil kemudian kalau kita udah oke dengan bentuk seperti ini kita bisa klik kanan dan kita pilih objek mode mode ini mungkin saya akan ingin oke ya jadi ini cepat sekali nggak sampai lima menit juga udah jadi nih tapi kok masih kodak-kodak ini Pak ya karena masih low poly jadi kalau misalnya mau lebih halus ini bisa kita tekan angka 3 pada keyboard jadi pastikan dia terselek dulu kemudian tekan tiga pada keyboard eh ting-ting-ting-ting-ting-ting jadi sudah jadi deh virusnya nah sekarang kalau kalian mau bikin variasinya disini jadi biar nggak sama gitu itu eh apa namanya duri-duri nya nih biar agak random dikit bisa jadi ini udah tinggal di kanan aja vertex block vertex nya tapi ingat posisi kamera juga diatur ya jadi kalau pastikan aja kalau kalau kalian mau block vertex kayak gini jangan sampai overlap sama objek yang di belakangnya jadi kalau di block seperti ini yang di belakangnya dikena jadi ayah kecuali kalian mau seperti itu di eh ini bisa kita pindahkan mungkin jadi agak rendah macam-macam ada segitanya agak panjang tapi itu terserah lah jadi silahkan nanti dibuat mesin kalau ini saya akan bukan aja sini biar nggak selalu panjang tutorialnya nah jadi eh sekalian aja ini sekarang kita akan coba rendernya menggunakan Arnold jadi eh yang versi 2019 ini ini sudah input dengan Arnold dan dia bisa ada Arnold reviewnya jadi kita bisa pantau secara real-time gitu nah tapi tetap aja sih dia ada perlu waktu juga nah ini akan saya tepatkan sebelah sini tinggal di-click-drag aja judulnya kemudian kemudian oke jadi ini saya akan jadikan channel box nah kita bisa lihat disini karena tadi sudah kita melakukan extrude banyak kali kemudian kita apa namanya kita smooth tendingan jadi dia mempunyai banyak story nih nah sebaiknya ini kita historinya kita delete eh kecuali memang kita masih perlukan tapi ini kayaknya udah fix bentuknya jadi saya akan edit delete by type history ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan nanti ketika render jadi sebaiknya kalau kita udah mau render itu historinya di-clean-up atau dibersihin jadi ini akan saya delete by type history atau serikatnya Alt Shift D kalau bisa dilihat kemudian tahan shift control kalau mau masukin ke shelf creme klik jadi di-shek sudah ada history jadi delete history jadi bisa teman-teman lihat disini historinya sudah clean atau sudah bersih nah kemudian Bagaimana caranya munculin ini di Arnold Arnold Renderview nah caranya adalah kita mesti klik play di sini tinjong Nah kenapa hitam Pak nah ini karena kita masih belum menambahkan pencahayaan apapun di scene-nya kita ini scene-nya kita kelihatan objeknya cuman eh di sini bakalan blank karena dia enggak enggak punya lampu jadi Arnold Renderview ini harus ada lightnya baru dia bisa bekerja dan lampunya juga harus lampunya Arnold bawahnya nah disini saya akan masuk lagi ke menu Arnold kemudian saya akan pilih light dan saya pilih skydome kemudian saya akan masuk ke skydome ini atau saya bisa lihat-lihatin dulu hasilnya nah ini udah tidak ada cuman ini putih-putih gini aja polos gitu jadi eh oh ya kalau ini saya putar ini juga akan terputar nah itu terjadi karena disini di Windows yang aktifin 3d Manipulation ini Windows kemudian aktifin 3d Manipulation dia akan kalau ini di putar dia sebelahnya yang ini juga cuman dia perlu waktu buat nilai yang mesti mikir tergantung dari efek yang teman-teman masukin nanti nah pada skydome light ini biar nggak putih polosan kayak gini kita bisa juga menambahkan image HDRI ya jadi formatnya memang format HDR jadi dengan JPEG dengan PNG gitu tapi format HDR jadi HDR itu dia mempunyai dynamic range yang jauh lebih tinggi daripada JPEG atau standar image format kayak PNG seperti itu jadi dia bisa dijadikan lighting jadi bagian yang putih itu benar-benar lebih putih kadar putihnya lebih tinggi daripada JPEG ya jadi HDR high dynamic range eh caranya saya akan klik AI skydome light ini kemudian saya akan pilih atribut editor nah ini karena ketutupan sama ini saya tekan ctrl-a shortcutnya aja nah disini ada colornya untuk skydome light ini saya akan klik checker box pada color skydome light kemudian saya pilih file dan nah akan muncul sini dan warnanya jadi abu karena sementara masih belum ada image nya nah saya akan klik gambar folder yang sini kemudian saya akan pilih nah dia akan langsung dibawa ke Project Corona ya ini dan dibawa ke source image sebelumnya saya sudah copy ini dua file HDR yang mau nanya terus sunflowers ini Oh ya ngomong-ngomong teman-teman bisa cari ini file HDR ini di hdriheaven hdriheaven.com jadi teman-teman bisa cari di hdri itu bisa dipilih yang mana aja ini free ya semuanya tidak ada yang bayar kalau gratis jadi tinggal pilih yang di sini nih ini adalah contoh objek yang nanti kalau kita pakai ini sebagai lighting jatuhnya lightingnya sini jadi sini akan kelihatan juga bayangannya kalau yang ini bayangannya soft kalau ini bayangannya tajam jadi sangat berguna sekali ya silahkan nanti dipilih kemudian bisa di klik kalau kita beli seperti itu kita mau yang berapa gedenya semakin gede aninya persis file-nya juga semakin gede size-nya ya jadi bervariasi jadi dari satu ke dua ke sampai 24 kipun bisa karena ini satu gambar bisa 740 Mega hampir 1giga lumayan ah tapi saya akan pilih yang 2k ya jadi ini yang saya ambil 2k hdr jadi saya akan pilih Sunflower dan kapan kita tunggu sebentar nah ini yang disini sudah muncul gambar hdr tersebut jadi kalau kita peter bayangannya gitu atau kalau kita mau ganti pakai yang satunya kalau ngopar lebih ya itu jadi ini cenderung warnanya kebiruan oke nah kemudian si virus corona ini saya akan kasih eh material materialnya pun sebaiknya pakai material bawaannya Arnold jadi saya akan klik kanan pada objek virusnya itu kemudian saya akan pilih sign new material atau saya Zoom ya di kanan pilih bawah dan disini ada sign new material oke kemudian lepas kemudian lepas bukan-lepas bukan-lepas nah ini sudah ini eh saya akan pilih Arnold ini saya akan klik Arnold dan saya pilih yang eh materialnya akli standar surface tuh jadi pertamanya jadi kayak gini putih kincelong gitu dan ini saya ini enaknya dia bisa di eh ada berapa preset ya di kalau mau kita mau jadi Chrome dia misalnya sini ada nih udah ada percetnya jadi semua settingan di bawah sudah disetting sebelumnya eh ini ada Chrome jadi kalau replace nah jadi Chrome nih ranjau darat ranjau-ranjau laut ah kemudian kita bisa pilih blood nah menjadi darah jadi partikel darah oke juga sih seperti ini ah sekarang kita akan tambahkan 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 bump nya oke jadi biar dia tidak polos ini ini kan kalau kita tepatkan ini biar nggak ngeri dikit biar-biar ada tekstur kronjolan ah jadi ini harus scroll kebawah di sini ada tab geometri terbuka di sini di geometri itu bakalan ada bump mapping nah itu diklik checkerbox nya kemudian kita pilih saya nggak akan pakai file kecuali saya punya mapping gitu di luar baru saya pakai file tapi saya akan bawa built-in teksturnya si Maya aja tapi praktal jeng-jeng-jeng tidak ada perubahan yang signifikan nah itu karena ah distribusi dari tekstur babnya ini tidak merata itu karena saya belum melakukan yang namanya UP unwrap disini jadi dia akan tersebar merata apabila ini saya sudah unwrap nah bisa ini di UP secara manual gitu biar rapi atau ini karena ya objeknya simpel dan juga biar cepat proses tutorial ini jadi saya bisa menggunakan automatic mapping namanya jadi ya tidak serapih kalau kita manual sebenarnya namanya juga otomatik sekali klik aja udah di unwrap ah cuman ya untuk membuat modeling yang sederhana ini cukup ya jadi saya pilih UV kemudian saya pilih automatic dia akan ngambil dari segala sudut dan diproyeksikan semua eufinya secara melangkah ng guides Oke kita bisa lihat disini kita klik kanan dan project mode sekarang kita masuk ke ya ini kita delete storynya dulu biar enggak ramai saya masuk lagi ke skandal surface saya masuk ke fractal nya nah disini saya akan masuk ke place to ini saya akan masuk ke bump ini jadi 0,1 lagi nah nah tidak kelihatan bronjolannya itu atau preset ini kita akan merubah coba ke ai-standard surface nya lagi kemudian saya akan naik di sini set ini saya akan rubah menjadi mungkin di sini plastik dari play nah iya cuman di sini ya warnanya saya akan ganti ini warnanya dengan biru jadi warna biru itu ini jadi warna merah oke kemudian kita akan Scroll ke bawah sampai ketemu subsurface nah disini subsurface nya yang biru ini dan jadikan merah jadi teman-teman lihat disini warna base color nya itu warna abu dan subsurface saya rubah menjadi merah jadi selainnya kemudian coba adres nya kita bikin ini bisa dilihat disini ketika kita masukkan efek bump ini render time nya lumayan ya jadi jadi waktu render akan meningkat lumayan signifikan tapi kita bisa mendapatkan hasil sedikit jadi detailnya dari si virus ini jadi kelihatan lebih detail ada kita berdua ke bronjolan oke tapi kalau kita zoom out sudah ini render time nya juga akan terkurang kita karena tidak menampilkan detail yang terlalu signifikan jadi itu kira-kira kalau mau dibainin lagi nih jadi bisa kalau mau tambah terang ya disini kita bisa pilih air skydome light nya disini intensity nya kita bisa eh tambahin jadi dua gitu jadi eh exposure nya itu akan nambah jadi objek yang ada disini juga akan terlihat lebih terang gitu nah kemudian kalau misalnya disini yang masih ada wah kok agak noise gitu hasil rendernya nah ini bisa ditambahin ini disini disamping disampelnya AIS skydome light jadi ini bisa kita tambahkan jadi tiga mungkin oke dan render time nya juga akan nambah jadi semakin gede sampelnya eh rendernya juga tambah lama tapi hasilnya akan lebih clear lebih tajam nggak ada noise nya oke kira-kira setelah itu sudah kira-kira 27 menit ini eh saya cukupkan dulu tutorialnya jadi kita sudah berhasil membuat bentuk virus corona dari sebuah hubus ya silakan teman-teman mencoba dan semoga bermanfaat Oh ya projectnya ini juga saya akan eh kasih secara gratis ya jadi bisa temen-temen buka di kolom keterangan di bawah itu linknya silahkan di klik jadi kalau mau dipelajari atau digunakan di project silahkan bebas jadi saya akan buatin juga dengan format obj jadi teman-teman bisa buka di platform lain selain Maya Oke jadi ini saya simpan dulu ya kita akan simpan file jangan lupa di section S ini masih dalam bentuknya saya memakan virus corona dan kalau mau jadi obj ini tinggal di file di export section dan ini kita tinggal ubah formatnya dibawahnya menjadi obj obj ini saya namakan sama juga virus cerona dan udah ya di teman mencoba dalam bahan tutorialnya buat manfaat Sampai jumpa lagi di tutorial berikutnya salam kreatif